Pada Sabtu 12 Juni pukul 17 waktu Indonesia Tengah, Polsek Tarekan Barat menerima laporan dari warga tepatnya di kawasan Jalan Cahaya Baru yang menemukan mayat seorang pria tidak dikenal terapung di pinggir sungai. Mengetahui adanya laporan penemuan mayat tersebut, pihak kepolisian langsung mendatangi lokasi untuk mengevakuasi dan melakukan identifikasi terhadap korban. Kasateris Kirimpol Restarekan Ibtu Muhammad Aldi mengaku sampai dengan saat ini pihaknya belum mengetahui pasti identitas korban. Pihaknya pun masih mendalami penemuan jenazah tersebut. Bahkan di lokasi kejadian pada minggu siang hingga sore terus melakukan penyisiran hingga memintai keterangan dari beberapa saksi dan warga di kawasan tersebut. Diketahui dari pemeriksaan beberapa warga ada salah seorang warga yang sudah beberapa hari tidak terlihat. Saat didatangi, rumah yang dicurigai merupakan rumah korban. Pihak kepolisian pun menemukan makanan dan minuman yang tidak habis. Dan dari dugaan sementara, korban diketahui terkena serangan hewan buas. Pasalnya di kawasan tersebut, warga mengatakan sering melihat buaya di sungai yang menjadi lokasi didapatkannya korban. Dugaan awal kami dari melihat hasil luka pada kulit yang sudah terlihat, itu kan ada bekas cakaran dan juga saya terlihat sekali tuh kayak koyakan dari binatang buas lah. Binatang buas ya, dan ya? Iya. Dan juga kita pada saat itu kita keinterogasi ke masyarakat tempat dan masyarakat menyampaikan memang daerah tersebut banyak biawak dan buaya. Tui Muhammad melaporkan